Buat kalian yang sedang menghadapi seminar proposal, jangan terlalu bimbang, jangan terlalu khawatir Seberapa lama pun kalian ada di ruangan itu ditanya-tanya oleh dosennya, nah ini karena ada yang sebentar, ada yang lama Bergantung banyak hal, bergantung proposalnya, kaliannya cara menjawabnya, dan juga bergantung dosennya Nah tapi sebenarnya pertanyaan dosen itu cuma tiga loh ya, apa, mengapa, dan bagaimana Apa, ada masalah apa, kalau kuantitatif itu antara kondisi ideal seperti apa Kondisi real, lalu gapnya ya, yang akan coba kalian cari dengan analisis statistik secara kuantitatif Kalau kualitatif ada keunikan apa, kekhasan apa, nah itu misalnya ya Terus mengapa, mengapa penelitian ini harus dilakukan, mengapa urgensi sebenarnya ya Dan yang ketiga adalah bagaimana penelitian ini akan kalian lakukan Memungkinkan tidak, saya sering banget loh ya, meminta mahasiswa merevisi proposalnya Itu karena ini terlalu berat, cara ini gak akan sanggup kamu lakukan Jadi cara melakukannya harusnya yang ini, ini, ini gitu loh Jadi sebenarnya jangan khawatir sekali lagi karena seminar proposal adalah sejatinya Bagaimana menyempurnakan rencana penelitian kalian Dan mudah-mudahan aja dosen-dosen di prodi kalian juga punya point of view Yang sama dengan Bu Ira ya, bahwa proposal itu adalah bagaimana membuat rencana penelitian kalian memungkinkan untuk dilakukan Smart Sampai jumpa di video selanjutnya